Hai Toconauts, aku Queenie dari Tocrypto, dan hari ini aku akan nemenin Toconauts untuk belajar Crypto Trading Course untuk pemula. Nah, di topik pertama ini kita akan bahas tentang pengenalan mengenai aset kripto dulu ya. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah, apa itu aset kripto? Kenapa kamu harus investasi di aset kripto? Apa aja jenis aset kripto dan juga kripto di Indonesia? Oh iya, kenapa sih dari tadi aku nyebutnya aset kripto, bukan mata uang kripto atau cryptocurrency? Karena di Indonesia, kripto itu udah diakui sebagai aset atau komoditas, bukan alat pembayaran. Dan aset kripto sudah diatur dalam kebijakan BAPEPTI, Kementerian Perdagangan Indonesia. Aset kripto yang sudah kamu punya akan masuk ke sistem catatan digital yang disebut blockchain, yang lebih aman dan nggak bisa dipausu atau digandakan.